Oke semuanya lagi di channel Bajar Farmas Klinis kali ini saya akan belajar tentang instrumen akreditasi lima bab untuk buskesmas ya nanti temen-temen yang ingin file ini bisa saya download di link deskripsi tinggal klik saja auto download di instrumen akreditasi lima bab ini sudah terumus ya sudah ada rumusnya sendiri dari bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan bab 5 nanti kita hitung isinya disini ya skornya berapa di bab 1 ini ini pemimpinan dan manajemen buskesmas ya di bab 1 kalau bab 2 itu UKM upaya kesehatan masyarakat bab 3 UKP ya upaya kesehatan perseorangan dan penunjang bab 4 program prioritas nasional atau PPN ya dan yang bab 5 itu bagian mutu peningkatan mutu buskesmas atau disingkat PMP nanti isinya itu di kolom hijau-hijau ini loh kolom hijau kalau sudah diisi nanti semua dari bab 1,2,3,4,5 ini ada di capaian akhir bab 1 nilainya berapa ini sudah terumus ini sudah ada rumusnya ya tinggal mengisi saja tapi dalam proses mengisinya ini kan perlu dinilai skornya ya tetapkan visi misi tujuan kalau tidak ada yang tidak bisa ngisi ya ada EP yang harus dipenuhi ya EP ini EP itu apa elemen penilaian contohnya kita di farmasi yaitu ada di bab 3 di UKPP UKPP mana ini UKPP ini nah ini tersedia formularium obat di buskesmas D berarti harus ada dokumennya dokumen formularium buskesmas kalau ada nanti nilainya 10 10 tulis 10 10 seperti ini ya kan saya tulis 10 ya coba nanti ada masuknya hasilnya disini rata-ratanya sudah disi semua kalau belum ya ini ngumpulnya kan disini nanti kemudian yang kedua EP kedua ini ya di geser sedikit disini dilakukan pengelolaan sedihan formasi dan bahan medis habis pakai oleh tenaga keformasian sesuai dengan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan D nya ini dokumen D nya ini dokumen O nya observasi W nya itu wawancara yang RDU WS ya RDU W ya dokumen yang dibutuhkan LPLPO kemudian dilakukan rekonsiliasi obat dan pelayanan farmasi klinik oleh tenaga keformasian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan nilainya juga kalau sudah lengkap semua edisi 10 ya rekonsiliasi obat ini yang saya pelajari kemarin ya karena pesempatnya rawat jalan enggak rawat inap rekonsiliasi obatnya itu dimana ya itu kan harus dibuat agar bisa memiliki ya bisa bisa enggak memiliki sih bisa mencapai nilai 10 ini tuh jadi ada elemen penilaian kalau terpenuhi semua nilainya 10 seperti itu nanti tinggal download saja ya diklik di link deskripsi dicoba keluar nilainya berapa selamat menikmati